Konsur konstitutif yang lain adalah selain humanisme, kita sudah beres dengan humanisme Ini buku humanisme itu yang ada yang pernah lihat ya ini Ini boleh dibilang A sampai Znya humanisme Nah kalau sekarang kita akan membicarakan protestantisme Ini berarti dari awal abad 16 19 Kita tahu disitu Pokoknya adalah Pertama ini Pertama ini Pertama ini Itu kenapa muncul Ya kita tahu waktu itu Seperti minggu lalu saya sudah cerita Gereja waktu itu memang sangat korup Orang-orang dalam sendiri waktu itu mencoba mengkritisi dengan banyak cara Nah salah satu orang dalam ini yang resah sekali dengan situasi gereja waktu itu adalah Martin Luther Yang berarti diikuti oleh Calvin dan twin league Jadi basic yang orang-orang ini mau ngapain gitu kan Adalah back to basic Makanya ini Jadi Prinsipnya ini Prinsipnya adalah kembali ke Apa namanya Ke dasar-dasar Ke dasar-dasar Ke dasar-dasar Ke dasar-dasar Ke ketua Ya karena Dianggapnya gereja sudah menjadi dekanen Back to basic Jadi ini kaya gereja dianggap dekanen. Apa itu dekanen? Ya, dari sudut moral dan segala macam itu rusak lah gitu kan. Dalam dunia intelektualnya gereja waktu itu para pemikirnya nyinyir cerah sekali untuk perdebatan yang kosong gitu kan. Dalam aneka, perdebatan yang kosong. Lalu, juga terlalu kaya ini, terlalu kaya. Terlalu kaya. Dan karenanya ngawur. Gereja waktu itu terlalu kaya karena dia menguasai suruh Eropa dan suruh perdagangan dan segala macam gitu kan. Dan waktu itu kerajaan-kerajaan kan disahkan oleh Roma juga. Jadi istilahnya apa, cesaropapisme. Istilahnya cesaropapisme. Terlalu kaya dan berpuasa saya kira. Waktu itu ada istilah praktis, praktis apa namanya, paus itu berperan langsung atau tidak langsung sebagai kaisar gitu kan ya. Kaisar untuk yang bahkan mengatasi segala raja. Gera-gera itu, maka menjadi terlalu makmur, terlalu berkuasa. Seperti kita lihat tempori, itu membawa pada intervensi korupin. Ya, jadi situasinya itu begini, khususnya Martin Luther. khususnya Martin Luther itu membawa kembali ke dasar-dasar asas-asas yang biasanya disebut sebagai sholah, sholah apa, sholah fides, sholah la scriptura, dan sholah gracia. Artinya waktu itu, maksudnya back to basic itu seperti itu. Bahasa lati, artinya sholah fides akhirnya hanya iman saja, kenapa mesti lewat begitu banyak perang-perang, gitu kan ya. Kenapa mesti lewat begitu banyak institusi. Karena orang tidak bisa beriman saja ke Tuhan, ini beres kan. Enggak usah lewat hirangi yang rumit, ada pastor di atasnya, harus berkaitan, harus berkaitan, harus berkaitan, harus berkaitan. Mesti, orang-orang yang berkaitan, harus berkaitan, harus berkaitan, harus berkaitan, harus berkaitan. Kata orang Sunda, kokona iman, gitu ya. Sholah fides, artinya hanya iman saja. Masa al-Fides, ya. Sholah scriptura. Yang menjadi penting di situ, hanyalah kitab suci, bukan institusi ataupun kitab suci. Sholah itu hanya, jadi. Dan sholah gracia. Hanya rahmat. Karena kita orang-orang berdosa dan tidak mampu, maka rahmat Tuhan akan membantu kita. Udah jadi tiga itu. Ya itu. Kira-kira prinsip. Basicnya itu yang dimaksud. Basic itu, gitu kan ya. Logis nih. Logis, artinya apa. Adikasi, iman, dan bantuan Tuhan sendiri. Basic. Kenapa? Rugit, gitu. Nah, makanya ini, waktu itu memancing simpati banyak pihak. Karena waktu itu, sebenarnya, bukan hanya orang beriman yang mulai resah, tapi juga para dagang, segala macam itu. Resah karena gereja waktu itu ikut juga menentukan harga, menentukan ekonomi, di pasar, kayak gitu-gitu-gitu. Jadi, wah, banyak pihak di dalam bidang politik, di dalam bidang ekonomi, di dalam bidang pilihan-pilihan. Orang segera malam ini sangat bersah. Dan karena itu, ketika Partai Dutra mengungkapkan hal yang sederhana basic kayak gitu, itu banyak reaksi yang tertarik dan simpati. Jadi, maka reaksi dari sini, reaksi dari sini adalah Para pedagang, para pedagang bersimpati, artinya apa? Artinya, melawan gereja, ya? Melawan kekuasaan ekonomi gereja. Dengan demikian, protestantisme ini memang melahirkan, melahirkan kelompok-kelompok pedagang-pedagang yang kalah menjadi burjenis. Melahirkan kelompok pedagang. Melahirkan kelompok pedagang. Melahirkan, begini. Perstruktur masyarakat itu, yang paling tinggi, yang pimpinan gereja ini, oke. Jadi, raja, aristokrat, raja, kaum aristokrat, dan para klerik, klerik itu pimpinan gereja. Begitu, kan? Kurang lebih, aristokrat dan para klerik, orang-orang gereja itu kurang lebih berjajar secara formal, ya raja. Bagaimana? Meskipun, sangat informal, paus, ya, sebetulnya, sangat berkembang pada raja. Jadi, sangat formal, raja. Raja, 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 raja. Nah, tiba-tiba, gara-gara keberadaan Partai Luther itu, para pedagang muncul lama-lama dia masuk menjadi wilayah sini. Kelompok menengah, kelas menengah. Menjadi kaum gorju. Yang dulu sebenarnya tidak pernah ada ini, kelompok itu. Dan lama-lama lagi, gara-gara kekuasaan tuan, mereka kaya bisa men-support dirinya sendiri dan lain-lain. Terdaki dan juga membuat sekolah-sekolah sendiri, membuat pabrik dan sebagainya. Ya, ini lama-lama jadi jauh lebih berkuasa juga daripada ini, gitu kan. Dan juga daripada ini. Kaum gorju ini. Jadi, kalau dilihat dari surat itu, Kemodernan itu sebetulnya pada akhirnya bisa dikatakan dibentuk oleh mereka ini. Yang berperang sangat besar itu Dalam memacu kemoderan pada akhirnya dalam kelompok ini. Ini yang sering disebut di kemudian hari sebagai kelas menengah. Ini yang sering disebut sebagai kelas menengah. Jadi karakteristik dari kelas menengah kaum gorju ini waktu itu, Memang entrepreneur ya. Kekuatan mereka adalah entrepreneurship. Dalam arti, benar-benar bertualang ya. Mencoba-coba berbisnis apapun gitu kan. Merintis medan-medan bisnis apapun. Terutama sebetulnya waktu itu, Karena ada banyak peperanan, Maka kaum bisnismen ini, Terutama berbisnis di sekitar logistik, Peran-peran dan segala macam itu. Jadi itu seharusnya blessing in disguise gitu kan. It's true. Itu memulai, Membuka peluang untuk bisnis. Nah itulah yang membesarkan mereka. Ini kelas menengah yang memang kreatif, Menciptakan bisnis-bisnis baru. Saya nggak tahu apakah di Indonesia itu, Ada yang disebut kelas menengah seperti ini. Kelas menengah ada, Tapi maksudnya karakternya, Dengan, Dengan apa namanya, Lalu di interpretership yang setinggi mereka, Saya kira situasinya kita juga tidak ke situ ya. Di kita itu kan dulu-dulu, Terutama waktu order baru, Kelas menengah itu kan lebih karena Fasilitas-fasilitas babi-babi, Pejabat-pejabat gitu kan ya. Kebanyakan kan itu kan. Sehingga agak lain situasinya, Tantangannya lain gitu. Kalau ini mereka memang merintis, Termasuk merintis persekolahan sendiri dan segala macam. Ya, yang kedua ada unsur, Ada unsur lain lagi yang melahirkan, Ini tidak serta-merta melahirkan kapitalisme, Kan ada unsur lain yang melahirkan kapitalisme. Yaitu doktrinnya bahwa, Keyakinan, Keyakinan protestan, Keyakinan protestan bahwa, Bahwa sukses dalam hidup di dunia ini, Merupakan, apa namanya, Isyarat bahwa kita, Termasuk yang terpilih untuk, Untuk masuk surga. Jadi, seseorang itu, Diberkati atau tidak diberkati itu sudah, Apa namanya, Dianti sebagai predestinasi. Saya ingat, predestinasi. Bahwa, apa namanya, sukses di dunia, Isyarat, Merupakan Isyarat, Terpilih dan direstui, Tuhan aja, Terpilih untuk, Semutar masuk surga gitu ya, Kasarnya. Terpilih masuk surga gitu ya, Termasuk yang dirahmati, Terpilih masuk surga. Nah, ini, Membawa ke, Ada kaitannya dengan, Dengan, Merti hati adalah, Yang biasa disebut sebagai predestinasi kan. Setiap orang itu sudah, Sudah dari suamanya sebelum akhir, Sudah ditentukan. Sudah ditentukan. Cuman kan kita nggak tahu, Kita bagian dintukan yang panah gitu kan. Nah, kalau ternyata, Kita sukses di dunia ini, Itu isyarat bahwa kita, Termasuk yang, Termasuk yang, Termasuk surga ini. Nah, dalam rangka ini, Maka, Dalam rangka itu, Orang-orang itu, Orang-orang itu, Sekaligus, Supaya sukses. Supaya sukses, Orang itu, Berhemat dan tidak, Tidak, Banyak berfoya-foya di dunia ini. Bekerja keras, Maka, Kiatnya, Kiat sukses. Ini berbau religius juga, Tidak, Tidak boleh berfoya-foya, Karena kekayaan, Foya-foya segala macam itu, Apa namanya, Memudahkan rambut preser ke dalam, Dalam rosa. Jadi, Hidup hemat, Hidup hemat, Dan, Tidak berfoya-foya, Tidak berfoya-foya, Dan kerja keras. Makanya, ini menjadi motivasi yang, Yang, Yang bagus. Orang-orang ini, Akan bekerja keras, Dan, Hemat, Dan tidak berfoya, Karena sukses. Karena beda banyak. Karena beda banyak. Karena beda banyak. Sebelumnya lebih berfoya-foya, Dan ini adalah, Yang memungkinkan, Membangun lebih besar, Bisnis lebih besar lagi, Dan, Akhirnya, Melahirkan industri, Pabrik-pabrik, Dan sekala, Sebelumnya. Jadi, Dari sini, Kolom, Lahirlah. ini tesis Max Weber yang sebetulnya dan juga dikritik ya tapi saya kira mungkin sebagiannya make sense itulah cikal awal kapitalisme ini tesis dari Max Weber tesis dari Max Weber bahwa kapitalisme itu muncul dari spiritualitas protestan dari etos kerja protestan jadi yang pertama dan kedua itu poin yang pertama dan kedua itu itulah akhirnya yang melahirkan di jalan kapitalisme ya sebenarnya ada kritik juga terhadap tesis ini karena para peneliti lain juga meneliti dan mereka menemukan kenyataan bahwa kan kalau dari sini diberi kesan kekatolikan itu tidak cocok untuk berbisnis protestan itu cocok untuk berbisnis gitu kan dimana-mana negara katolik tidak maju koron dalam tidak semaju negara-negara protestan kemudian hari dalam hal ekonomi tapi ternyata itu hanya separuh benar apa namanya dari peneliti yang lain misalnya kayak itali itali itu kan negara yang sangat katolik tengah itali bagian tengah dan selatan memang memang tidak maju tapi yang utara pun industri misalnya tetap katolik gitu tapi industri yang maju sampai hari ini ya milan, turino itu kan ya satu fashion ya satu mobil mobil-mobil mewah dan segala sampai sehari ini tapi dari dulu pun itu ternyata sudah sudah cukup maju terus di Belanda kawasan-kawasan tersebut yang katolik ternyata juga maju jadi ini separuh benar tapi sebenarnya mengandung ambiguitas tertentu juga terbanyak hanya tesis dari Max Raven ini baru menjadi terkenal jadi terkenal bahwa kemudian orang mengaitkan protestantisme sebagai cikal bakal dari ini apa namanya eh protestantisme cikal bakal dari kapitalisme nah sekarang di bidang politik kalau itu di bidang ekonomi di bidang politik di poin yang ketiga ya ini disebutnya reformasi ya waktu itu gerakan protestant ini tadi saya lupa mengatakannya gerakan protestant melapas kandiri dari gereja itu disebutnya reformasi dan gereja nanti akan meng-counter juga di kontrar reformasi yang penting untuk kita adalah gerakan protestant di nilai politik ada hal lain-lain di nilai protestant perasaan ketertindasan negara-negara waktu itu oleh gereja di Eropa itu menyebabkan ide gerakan protestantisme ini juga mendapatkan simpati dari kaum politisi kom politisi yang lama di mana-mana yang di mana-mana di Eropa merasa terjajah tertekan oleh gereja kom politisi yang mempunyai perasaan terjajah tertekan oleh Roma waktu itu perhatikan saya dan ini memicu gerakan memicu rasa nasionalisme protestantisme mematikkan sense of nationalism ini bercerita penting bahwa terbiasalah kalau dalam suatu kekuasaan raksasa tiba-tiba ada pihak yang berani punya nyali merentang nah itu biasanya terus terus pada punya nyali juga negara-negara itu kayak Inggris dan segala macam untuk melepaskan diri dari Roma jadi dari sisi itu dari sisi itu ini kemudian dikabung dengan dengan kaum borjuis berkonspirasi dengan kaum borju itu diakhirnya melahirkan apa namanya kecederungan ke arah kemerdekaan dan demokrasi jadi melahirkan pelpasan negara-negara dari kepuasaan menemukan menemukan rasa demokrasi menemukan rasa demokrasi yang dikemudian hari itu itu menemukan menemukan bentuknya di dalam ideologi liberalisme di diambat-ambat selanjutnya ini yang kemudian akhirnya kalau tadi diwilai ekonomi melahirkan kapitalisme diwilai politik melahirkan liberalisme jadi sangat penting protes-protes baik itu dalam pembentukan suasana pemikiran modern awalnya sebetulnya masuk akal dalam banyak hal ini jadi semacam evaluasi terhadap gerakan ini awalnya sangat bagus dan memang melahirkan banyak hal yang sangat fundamental di dalam kemoderna sekipun di sisi lain tendensi yang nampaknya rasional ini dikemudian hari beberapa unsur dalam keyakinan protes-natisme juga melahirkan yang justru sisi lain yang sepertinya justru irrasional misalnya keyakinan berlebihan pada pada takdirnya predestinasi ini istilahnya adalah takdirnya pada pada predestinasi tapi juga pada keberdosaan tidak berdayaan manusia itu kan ada keyakinan semacam itu dalam kalau itu berdayaan manusia itu benar-benar jatuh dari Taman Eden dalam waktu itu berdosa tidak berdaya sama sekali pakai terima ada kaitan dengan ini ya kalaupun bisa terangkat itu kalaupun bisa terangkat itu simply because of the grace of God karena rahmat Tuhan tapi ini tendensi khususnya yang sebelah sini juga menganggapnya harus tutupin kedosaan ini justru justru melahirkan juga generasi irrasional yang kalau diberikan dengan jasanya ini menjadi kontroperaktif sebetulnya dikepunian harinya menjadi kontroperaktif dan dan dalam beberapa denominasi cenderung menjadi sangat keras ya namanya menjadi sangat keras sebenarnya sudah terlihat dengan ini ya tidak poya-poya kerja keras tapi memang akhirnya orang-orang menjadi keras dan juga terlalu lekat dengan terlalu mem apa ya meyakini image image Tuhan yang juga keras masalahnya image Tuhan yang juga keras dan gampang marah memhukum ya itu berlasi dari dosa itu lah selalu beda kalau kita merasa terlalu kalau fokus menjadi ke dosa yang berlebihan maka image Tuhan juga menjadi itu waktu itu rasa irrasional keras penghukuman lantas wacana hukuman setan dan segala yang lain itu laku sekali juga di dalam genomenasi tertentu gembal lebih jauh dari protestantisme protestantisme ini ya seolah ada ambivalensi seperti itu ya di gerakan-gerakan nah yang keempat adalah protestantisme ini pada akhirnya melahirkan banyak versi denominasi karena kebebasan menafsirkan sebab itu kenapa dimungkinkan prosesan bertumbuh karena waktu itu budaya cetak di abad-abad itu sudah muncul dulu kitab suci itu kan hanya dimiliki dan boleh dibaca oleh kaum klerik klerik itu para pekerjaan kereja karena sakit susahnya kopi ya iya karena itu kan dikopi manual kan dulu tulis ulang jadi oh bayang nah gara-gara mesin cetak abad-abad 17an saya kira itu tantas bisa direproduksi dan semua orang bisa langsung membaca sendiri itu sih gitu kan ya kan yang penting doktrinya pokoknya iman dan versi itu sudah gak butuh apa-apa lagi gitu akibatnya ya orang-orang kan bisa terinspirasi sendiri-sendiri transpirasi sendiri-sendiri deh terus bikin gereja sendiri juga versinya dia gitu kan lalu itu melahirkan kebebasan kebebasan tafsir ala katakan inspirasi dari protestantisme melahirkan banyak denomerasi lahirkan banyak gereja lahirkan banyak gereja atau yang biasa sekarang disebut denominasi lahirkan banyak gereja banyak denominasi relatif mudah orang untuk melahirkan pun cemah sendiri ini efeknya efeknya adalah waktu itu ini membentuk kepekaan orang kepekaan baru terhadap heterodoxi terhadap gejala heterodoxi heterodoxi itu agak banyak ajaran banyak banyak tafsiran heterodoxi yang terbentuk yang terbentuk bahwa kekristenan itu cuma satu ortodoxi ya itu selanjutnya omologi tapi ortodoxi ortodoxi di dalam ades ada satu ajaran berita yang dia enggak paling monik portodoxi ketika muncul protestantisme jadi lain jadi heterodoxi menjadi banyak ajaran sistem doktrin jadi banyak berbeda-beda nah poinnya adalah perbedaan itu set of difference itu gejala heterodoxi ini mengambil membawa menampilkan kebutuhan untuk toleran kultur toleransi tidak setahun begitu karena waktu itu banyak peperangan dan peperangan Kristen apa protestant dan katolik dan segala banyak dinamiknya dan itu berdarah-darah juga berdarah-darah dan banyak peperangan waktu itu sesudah pasca protestantisme itu banyak peperangan atas nama politik atas nama nasionalisme dan sebagainya gitu dan situasinya benar-benar berdarah bahkan sesudah traumatik itu tapi berkahnya dalam dia kemudian melahirkan kultur toleransi bahwa ya sudah kita berbeda perbedaan perbedaan terlaka sepertinya kita mesti belajar saling toleri dan adakah kita dengan ini bahwa kemudian hari sekali masuk itu menjadi ketika asasi manusia juga akhirnya terbentuk maka hak asasi untuk melalui keyakinan yang berbeda itu muncul juga menjadi diakini sebagai hak asasi setelah terbelakangi terbelakangi adalah konflik karena perbedaan keyakinan akhirnya sama toleransi tapi juga kesadaran hak asasi untuk memuluk keyakinan yang berbeda yang sebutan untuk memuluk keyakinan pribadi itu juga hak asasi dan lain itu dampaknya lumayan positif di pembadi lain ya karena kalau tentang prokostatisme sendiri itu ada kuliah tersegir ya di di sini kalau di video 1 semoga ya di video video coba ya ini juga ambigo gitu kan karena tetap saja ada aura di dalam denominasi denominasi ini yang banyak itu aura keyakinan bahwa yang selamat hanyalah yang masuk dalam anggota gereja mereka gitu kan nah ini tuh kalau ada ABC, DEF, gereja masing-masing meyakini kayak gitu juga yang selamat hanyalah masuk gereja gue ya kita memang juga melahirkan kekerasan tersendiri berawal dari kekerasan kognitif semacam itu kekerasan kognitif anggapan bahwa di luar kelompok saya tidak tidak selamat itu akhirnya memlahirkan kekerasan bisa fisik juga pada sikap eksklusif pada denominasi itu bisa justru berpenetan juga koreans tapi sebenarnya dalam situasi sekarang gimana ya predestinasi itu masih seberapa berlaku ya orang itu sudah ditandikan begitu ekstrimnya bahkan orang itu miskin yang menarikan begitu itu masih jalan gak sih kalau jalan 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 gak ya karena dari dulu kayaknya memang hati sedikit kalau Amerika itu sangat kuat Ya kalau Amerika memang bisa lain sekali ya, Amerika pada titik itu bisa sangat fundamentalis gitu Kalau kembangannya mungkin ke China sama Korea, krisis-krisis yang di China-Korea sama di Taiwan itu mereka jadi sangat fundamentalis kayak Amerika gitu? Ya tapi terus di dalam atmosfer itu gimana? Orang yang katakanlah ditakdirkan untuk menjadi rakyat di latar dan segala macam itu Itu artinya kawapun mereka berjuang akan tetap sia-sia Itu kan sebuah apa ya? Kisikannya mungkin apatet gitu ya Apatis ya Apatis ya Apatis ya Iya terus gak apatis itu lain Jadi mau diapain lagi Cuman kalau sampai dari pikir tertentu, kalau entah setelah di nyaman, diam Jadi gak pernah mau Mungkin masih kuat juga berarti cengkeraman dari destinasi Karena hanya pada sampai nyaman tertentu itu langsung diam Tapi ya kalau sudah sedikit terganggu prioperasinya Like bagi buat takat yang aman, diam Jadi gak ada ambisi yang lu Apatis itu pun jadi To give a name for myself Karena ada keyakinan gini justru Ya krim-krim kan itu Yang lu secara pemikiran modern Itu sempat menyebut sebetulnya perstatisme dari sisi tertentu juga Ikut memicu yang disebut sebagai Darwinisme sosial Jadi Tidak salah kita bersaing aja Kalau lu kalah itu sudah tahap diri kalah Gitu Jadi siapa yang terkuat dia yang survive gitu kan Survive of the fittest Maksudnya Jadi yang kuat dia yang dapat diri yang dia survive Nah siapa yang bener-bener Dan yang kuat dia yang dapat itu Itulah isyarat buat dia yang terpilih Nah Yang terpilih oleh Tuhan ke dalamnya Artinya gitu Ini mengakibatkan persaingan itu halal Pokoknya persaingan bebas Yaitulah hukumnya gitu Karena kalah itu kita juga gak tau Kita termasuk yang ditakdirkan matlamat Kita bersaingan juga Kalau di dalam kenyataan konkret Saya kalah terus dalam persaingan Itu isyarat Saya emang ditakdirkan untuk 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 Warga negara kelas tujuh gitu Jadi saya sekalian cial kemarin yang Membukaan ini deh Karena Salah satu bentuk dari Ini kan berbagai orang mesti menunjukkan Material possession ya Nah itu mungkin Mereka kan cenderungan untuk Investasi langsung Dilempar ke Pasar yang tidak stabil kan Ke investasi jangka panjang Yang juga membelinya hawan kapan gitu Akibatnya Ya maksudnya kayak Istilahnya sih investasi Investasi busuk gitu Itu mungkin karena Ke cenderungan untuk Menunjukkan Apa ya Harta Secepat-cepatnya Menunjukkan ke siapa? Menunjukkan ke orang Ya kan sebagai Bentuk Keberhasil Keberhasil Sehingga orang jadi Sangat tidak Tidak Maksudnya Eropa sangat tidak 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 Maksudnya Tidak 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 Eropa itu Itu pun Kena impact Eh sorry Impactnya Berkena Efeknya Tapi kalau Amerika Itu Consumer ini Ini yang mereka Berdasarkan besar Seperti Berarti ya Benar saya Sehingga Ada konelasi Tidak Ketamakan Kapitalistik Misalnya Konekat kapitalistik Menumpuk Keuntungan Keuntungan Tapi Eropa sendiri Kan kapitalis Iya Maksudnya 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 Antara Tandansi Ketamakan Kapitalisme Bara-bara Mencari keuntungan Apapun Itu Dengan Protestantisme Saya itu Atau hanya dampak Apakah itu hanya konsekuensi Lebih lanjut dari ini Apakah kita korelasi langsung ya Jangan-jangan itu hanya konsekuensi Apa Excess Jangan-jangan itu Cuma excess Sebetulnya Dari Bahwa Oke lah Persatasi Barangkali Somehow Ikut memicu darisme sosial So Lantas Pasar bebas ya Apakah Persaingan bebas ya Persaingan bebas Pasar Nah Ini Barangkali kemudian melahirkan Oke Tidak Ketamakan Ketamakan Barangkali Saya Seluruh Mekromersi Health Build Tahun kemarin Sistem Tidak Satu Tidak 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 Sebut Banyak Denominasi Yaitu Nuans Semuanya Sebut Sekarau Jadi GKI GKI Itu yang paling Bisa ya itu kalau nggak salah apa ya itu tradisinya apa kau finis atau kalau ada reform gereja reform di Indonesia yang nanti tanggal 15 ini mereka bikin menggargas musik-lasik nah itu masing-masing gereja itu kiblatnya arahnya karakternya saya kira berbeda ya nggak maksud saya itu berkali kita susah juga kalau bicara paling mengacu ke awalnya kalau gitu sekarang sudah menjadi sangat susah membayangkan itu sebagai satu karakter banyaknya saatnya berbeda nya arahnya dan katolik lebih gampang mas iya iya kurang lebih karena beris komandonya kalau katolik masih kurang lebih satu ya masih satu dan meskipun ada pembelot-pembelot bahkan kembangkan tapi kurang-kurangnya officially secara resminya masih jadinya masih kayak gitu berarti mungkin ekses ya mungkin sebagainya saya setuju korelasi langsung situasi kapitalis sekarang dengan kapitalisnya dengan prosentisme bahkan karena kapitalis itu juga bahkan nyari setiap peduli lagi pada urusan agama atau apapun dong itu kan waktu itu membayangkan kapitalis itu sekarang multi-racial corporation yang sekarang wah apa mau maya juga dengan agama itu juga udah-udah nggak jelas sama sekali awalnya barangkali memang oke lah ini sebetulnya ada banyak catatan sih catatan kritis terhadap Max Weber itu ada catatan kritis juga yang nggak artinya nggak sepenuhnya bagian tiga oke tapi yang penting adalah bahwa di bidang politik ada sih ke arah apa ini liberalisme terus nasionalisme apa itu selain banyak unsur-unsur lain untuk yang mau mau micu rasio rasio perlu digeriasa tapi juga kepekaan tertutup atau sampe bentukan awal terhadap kebutuhan untuk toleransi dan segala maksud saya kira ya adalah prosentisme saya kira memang nggak salah satu pemicu yang serius ke arah salam ya pokoknya pemikir-pemikir kayak si John Rawls itu yang ada aja dari kultur protestan protestan ya saya kata kalau di Amerika itu suka disebutnya mereka dinominasi oleh apa ini kalau Amerika itu mereka lain nih sejarahnya konsekuensinya lebih lanjut sebelum-sejarah itu lain wasp itu white anglosaxon protestan white anglosaxon anglosaxon protestan kurangkali membedakan di Amerika itu dinamik lebih lanjut jadi itu berbeda dengan di 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 Amerika itu bagaimanapun warna agamis masih boleh dibilang sampai hari ini masih terus kuat gitu dalam politik maupun dalam ekonomi ya setelah tidak langsung berlangsung warna agamis selesai kalau di Eropa sehingga kecamuk pemikiran reflektif filosofis itu saya kira berdampak lebih kuat di Eropa dari Amerika dan tendensi pemikiran-pemikiran filosofis di Eropa ya tentu sebenarnya sudah sejak 18 sampai kurang-kurangnya awal 20 itu kan ateistik sehingga itu juga ikut membuat dinamika yang lain di Eropa sehingga setelah di Amerika kehidupan praktis mencari duit dan segala macam itu membuat orang tidak banyak apa namanya tidak banyak terangsang untuk berpikir-pikir terlalu mendalam terlalu jauh terlalu filosofis dan aneh tapi jaman jualan marketing itu wah kasih aku racun apapun lah terlalu jauh sekali berjualan berjualan dari satu sisi itu juga tipe humanisme tertentu sebenarnya tidak dikatakan secara eksplisit tapi secara eksplisit itu juga dibaliknya pandangan manusia itu apaan ya kita akan masuk ke konstitutif yang ketiga yaitu rasionalisme terima kasih terima kasih